Hai Oke disini kita masih ngebahas STB Garuda metric biru masih banyak yang bilang bang TV gua masih nggak bisa nangkap program ada yang susah pasang ke TV LED atau TV tabungnya sebenernya kalau misalkan kabel RCA2IV nya oke nih Oke jadi sekarang disini gua akan pasang set box metric Garuda biru disini gua pakai kabel bawaannya ya kabel bawaannya yaitu RCA2IV nih lihat disini ketika kalian memasang RCA2IV ke set box itu pastikan kalian colok sampai bunyi klok sampai kalian dorong bunyinya klok ya sampai bunyi klok itu tandanya sudah masuk kabel RCA2IV nya setelah itu kabel yang tiga warnanya kalian colok di bagian belakang nih seperti ini merah kuning dan biru sesuai pakai dengan warnanya video audio audio jadi yang kuning itu video yang merah dan putih itu adalah audio Bang kalau misalkan gua pengen pakai kabel HDMI di TV LED bisa nggak bisa kalau kalian pengen pakai kabel HDMI misalkan kabel RCA2IV nya nggak bisa bisa pakai kabel HDMI kalau di TV tabungan kan sebelumnya udah ngasih tahu ya caranya misalkan kalau kabel RCA nya itu nggak rusak kalian bisa langsung pakai kabel RCA tapi kalau kabel RCA2IV nya rusak kalian bisa menggunakan kabel HDMI itu EV tapi itu ribet kita harus beli alatnya lagi harganya sekitar Rp65.000 kalau kalian beli STB metric Garuda juga biru STB nya kabelnya remote nya nggak ada gangguan dan nggak rusak dari produsennya Insya Allah bisa langsung di setup ke TV makanya kalau beli STB itu jangan sembarang beli kalau bisa beli langsung di official store-nya Oke pada TV kita langsung pilih aja mode input ya berhubung disini gua pakai kabel RCA2IV kita pilih mode input video 1 atau video 2 kalau di TV LED atau LCD tapi kalau misalkan di TV tabung kalian pilih mode input EV setelah kita pasang kabel RCA nya baik di TV box atau set pop box ataupun di TV nya langsung kita colokin aja colokannya ke stop kontak listrik maka STB metric nya akan berwarna merah untuk lampu indikatornya di bagian logonya akan muncul seperti ini Kominfo metric Garuda biru disini kita langsung set up program jangan lupa kabel antena nya kalian pasang di STB metric nya untuk antena nya recommended pakai antena luar dan juga tambahkan booster agar lebih banyak menangkap sinyal siaran TV digital oke untuk lampunya masih berwarna merah karena apa karena belum menangkap siaran TV digital belum ada program nih disini kita langsung setting daya antena kita pilih di on berhubung gua nggak pakai booster makanya daya antena gua pilih on ke the post kalian masukkan sesuai dengan kota kalian kebetulan gua ada di Jakarta Utara 14.340 disini kita langsung pilih pencarian ingat lampu indikator masih akan terus berwarna merah sampai kita mendapatkan siaran TV dari set of box metric Garuda biru ini masih membaca kita tunggu sampai proses pencarian sinyal kelar oke sudah dapat empat channel bang katanya STB metric Garuda biru itu proko pemerintah kata siapa enggak tergantung dari lokasi kalian juga kalau lokasi kalian jauh dari pemancar sinyal otomatis yang dapat itu ya yang deket dari pemancar sinyal dulu berhubung gua di daerah Jakarta Utara deketnya MNC RCTI dan Global TV serta indius makanya dapat mereka dulu nih yang empat nih nah yang lainnya dapat banyak dapat banyak dapat banyak tuh ada NTP udah masuk tuh Net TV udah ada support one udah ada udah dapet 15 channel kita lihat nih kira-kira sampai berapa nih ini gua enggak pakai booster sama sekali antena di luar tapi enggak terlalu tinggi juga ya untuk program IWS nya juga udah ada tuh untuk program IWS nya juga udah ada tuh oke hanya dapat 15 siaran TV digital jangan khawatir nah kita lihat lampu indikator Lampu indikator STB akan berwarna hijau ketika sudah mendapatkan program siaran TV digital seperti ini tapi kalau misalkan nanti sinyal yang enggak dapat alias nol maka dia akan tetap berwarna merah makanya intinya kalau misalkan apa lampu indikatornya warnanya merah tandanya dia enggak dapat sinyal kalau warna hijau tandanya dia dapat sinyal dan sudah mendapatkan program dari siaran TV digital seperti itu nah kalau misalkan kita ingin mencari tadi kan ada SCTP yang belum dapet dan masih banyak banget channel yang belum dapet hanya dapet 15 siaran TV digital kalian scan manual di menu pencarian disini pilih pencarian manual cari kanal yang akan kita cari misalkan di kanal 28 ini 28 adalah MNC group dapat terus di channel kanal 24 24 adalah ACTP mentari TV kompas TV dan juga indosiar lihat kualitas sinyalnya buruk sekali nah kalau misalkan kualitas sinyal buruk nol kalian pindahkan posisi antena ataupun kalian tambahkan booster untuk antena nya kalau kalian menggunakan antena outdoor pastikan tinggi antena kalian itu di posisi yang lebih tinggi daripada rumah kalian ataupun rumah tetangga kalian berhubung karena antena di gua susah untuk digeser karena gua hanya sendiri intinya kalau kalian ingin menggeser atau memindah-mindahkan antena itu harus ada dua orang biar kalian fokus satu yang melihat kualitas sinyal satunya ada yang mindah-mindahkan antena nanti gua akan coba pasang STB metric garuda biru ini pakai booster kita akan lihat kira-kira dapat berapa sinyal siaran TV digital penasaran kan kalau penasaran langsung like video ini komen kalau masih ada yang bingung dan di next video Insyaallah kita akan bahas lagi STB metric garuda biru ini karena masih banyak dari rekan-rekan semua di rumah yang masih bingung untuk mencari siaran sinyal TV digital dari STB metric garuda biru lihat ini warna lampu indikatornya warnanya merah lagi karena tadi gua udah masuk ke menu tapi kalau gua back masuk ke siaran TV digital dia akan berubah jadi hijau untuk lampu indikatornya intinya kalau misalkan gak muncul menu seperti ini tandanya yang rusak kabel RCA nya kalau pakai tipe LED LCD kalian bisa pakai HDMI kalau pakai tipe tabung kalian bisa pakai HDMI 2AV untuk ganti kabel RCA 2AV nya jangan sekali-sekali beli kabel RCA 2AV di online shop takutnya barangnya gak sesuai dan gak bisa pasang ke STB metric garuda biru ini kalau misalkan pengen beli RCA 2AV di online shop kalian pastikan dulu di tokonya apakah bisa untuk STB metric garuda biru jadi begitulah tips dari gua buat kalian semua yang terlanjur sudah membeli STB garuda metric biru tapi gak bisa menampilkan menu di TV karena kendala di kabel RCA nya oke sekian video dari gua semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian terima kasih udah menonton video gua sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati